Yo guys, Ragejat bersama Rahkrisnya disini dan kali ini kita akan nge-review laptop 14-16 jutaan yang bikin editor bakal pada ngiler Asus VivoBook Pro 14 Intro tadi gak cuma gimmick ya, karena Asus VivoBook Pro 14 ini memang udah mantep banget untuk kebutuhan editing dan desain Alasannya bisa kita temukan pas baru nyalain laptop ini Layarnya cakep banget 14 inch berpanel Asus OLED dengan resolusi 2,8K alias 2880 x 1800 pixel Aku berani bilang kalau layar yang Asus beri nama Asus OLED ini emang juara banget di kelas harga segini Bayangin aja, di saat yang lain masih nyaman dengan layar IPS Asus udah berani ngasih layar Asus OLED yang memang sudah terbukti lebih baik dalam menghasilkan kualitas dan kontras warna Salah satunya bisa kita rasakan saat melihat warna hitam pada Asus OLED yang terlihat lebih kontras dan warna hitamnya dapet banget Mungkin ini juga yang membuat Asus VivoBook Pro 14 ini secara default udah menggunakan dark mode Biar bisa langsung dipamerin saat pertama kali didupin Tapi Asus memang wajar pamer sih, apalagi resolusi layarnya ini udah bukan Full HD lagi, melainkan sudah 2,8K Kalau aku bandingin dengan laptop yang masih Full HD, bedanya itu lumayan kerasa Apalagi pas dipakai ngedit, jelas resolusi 2,8K terlihat lebih tajam Ditambah lagi, color gamut layarnya ini udah kelas desainer profesional 100% DCI-P3 atau setara 133% sRGB Terus tingkat kecerahannya juga udah tinggi banget di 600 nit Refresh ratenya udah 90Hz, screen ratio udah kelas profesional yaitu 16 banding 10 Dan udah panten validated Kok malah aku yang sekarang kasihkan pamer ya? Tapi layarnya ini emang harus dipamerin karena kualitas dan fitur yang ditawarkan itu udah juara banget Bisa dibilang layar merupakan nilai jual utama dari laptop Asus ini Dari semua penjelasan dan flexing aku tadi, semuanya mengarah ke satu kesimpulan Layar Asus VivoBook Pro 14 ini bakal bikin editor atau desainer jadi full senyum Bukan hanya senyum karena layar Asus OLED-nya yang bagus banget Tetapi juga senyum karena performa dari laptop ini udah lancar banget buat desain dan editing Asus VivoBook Pro 14 sudah ditenagai oleh prosesor Intel hingga Core i7 generasi ke-11 Dan unit yang kami pegang ditenagai oleh Intel Core i7 1130H dengan 4 core 8 thread Yang masih ada Intel Iris Xe Graphics-nya Laptop ini juga memiliki dedicated graphics yakni Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q Terdapat pilihan RAM yakni 8GB atau 16GB DDR4 3200MHz on-board SSD 512GB M.2 NVMe Sudah mendukung WiFi 6 dan Thunderbolt 4 Serta udah include Office Home Student 2021 Spesifikasi di atas kertas terdengar menarik Tapi bagaimana dengan performa realnya? Pas kami tes performa CPU-nya dengan menggunakan Cinebench R15 Skor yang didapat tergolong tinggi untuk kelas laptop Ultrabook Bahkan kalau bisa dibandingin secara head-to-head Skor R15 yang didapatkan tergolong salah satu yang tertinggi Di antara jajaran laptop sejenis di kelas harganya Tidak mengherankan sih soalnya CPU-nya ini bukan Intel Core seri G Melainkan seri H yang memang diperuntukkan untuk performa Yang perlu digarisbawahi adalah prosesornya yang TDP-nya masih 35W Jadi ini belum sampai TDP 45W Sehingga secara skor Cinebench hasilnya tentunya gak akan setinggi Laptop sejenis yang juga menggunakan Core i7-1130H Yang sudah menggunakan TDP 45W Bang ini kan i7 seri H ya Bakal boros baterai dong? Tentunya tidak Hal ini karena saat dalam mode baterai alias gak di charge Laptopnya akan menggunakan Intel Iris Xe-nya untuk menghemat daya Gak heran kalau baterai 63Wh-nya bisa pertahan hingga 9 jam Saat dipakai browsing menggunakan Wi-Fi dan mode power saver Meski hanya pakai Iris Xe, tapi performanya tetap bisa diandelin Bahkan dipakai ngedit di Premiere Pro dengan preview full pun masih lancar-lancar aja Kalau mau performa maksimal Colok charging tentunya pilihan yang tepat Karena laptopnya akan menggunakan power dari Nvidia GTX 1650 Max-Q-nya Dari hasil pengujian menggunakan 3D Mark Fire Strike Skor yang didapat juga tergolong tinggi untuk kelas Ultrabook Tentu gak setinggi GTX 1650 non-Max-Q ya Tapi kalau dibandingin dengan seri MX450 Skor yang didapat jauh lebih tinggi Faktor lain yang juga penting bagi seorang editor adalah kecepatan storage Dan ASUS sepertinya peka terhadap hal ini Terbukti dari hasil pengujian SSD-nya menggunakan CrystalDismart Kecepatan baca dan tulisnya udah tergolong cepet banget Kelasnya udah SSD yang beneran ngebut Bukan SSD yang katanya ngebut Alhasil, pengalaman editing di laptop ini bakalan makin mantap dan mulus tanpa nganet-nganet Buka tutup apps, pindah-pindah antar tab, atau mainin layer di Premiere Pro bisa dijalankan dengan mulus Pas kami tes rendering menggunakan Blender BMW pun Hasil yang didapat juga tergolong sudah cepat Satu hal yang perlu diperhatikan dari laptop ini adalah RAM-nya udah onboard Dan gak ada slot RAM tambahan Jadi kamu perlu mempertimbangkan matang-matang Apakah mau ambil yang versi RAM 8GB atau sekalian RAM 16GB Tapi kalau aku boleh nyaranin nih Aku sangat menyarankanmu untuk sekalian aja ambil yang RAM 16GB Selain asik buat ngedit ASUS VivoBook Pro 14 sebenarnya juga asik buat gaming Dari hasil pengujian kami terhadap beberapa game Pengalaman gaming yang didapat tergolong oke punya Tapi lagi-lagi karena laptop ini tidak diperuntukkan untuk kebutuhan gaming Aku tetap lebih menyarankan laptop gaming Alasannya simple aja Dari performa, refresh rate, dan juga cooling system Laptop gaming tentunya lebih baik Selain secara performa Asus VivoBook Pro 14 secara desain juga cocok banget untuk para editor Build quality-nya solid Terlihat mewah, elegan, dan profesional Terdapat logo Asus VivoBook yang eye-catching di bagian covernya Terus pas laptopnya dibuka Kita bisa menemukan aksen unik mirip-mirip zebra cross pada tombol enternya Jujur aku suka banget sama desainnya Terlihat berciri khas sehingga beda dari yang lain Bahan yang digunakan juga udah oke punya Kombinasi antara polikarbonat dan metal Sehingga kesan elegannya dapet Tapi bobotnya tetap ringan di 1,4 kg aja Tebal laptopnya juga tergolong oke untuk kelas laptop yang pake NVIDIA GTX 1650MXU Yakni di 1,89 cm Keyboard pada laptop ini memang belum full size ya Karena emang layarnya masih 14 inch Meski begitu, pengalaman ngetik di keyboardnya udah tergolong asik Dengan key travel 1,35 mm Hal yang paling aku suka adalah touchpadnya yang luas dan responsif Feeling swipe swipe di touchpadnya juga udah halus banget Bahkan saking PWnya nih Aku yang biasanya gak bisa kerja kalau gak ada mouse Jadi mulai terbiasa kerja tanpa mouse Laptop ini juga udah dilengkapi fingerprint scanner yang menjadi satu dengan power buttonnya Untuk kualitas kamera depannya udah tergolong oke meski bukan yang terbaik di kelasnya Tapi ada satu fitur menarik Yakni AI Noise Cancelling Yang membuat suara yang dihasilkan dari mikrofonnya akan terdengar lebih jernih Oke, jadi ini adalah hasil suara dengan mengaktifkan fitur Noise Cancelling Nah oke, jadi inilah hasil perekaman webcam dan juga tes audio Dengan kondisi Noise Cancelling OFF Oh ya laptop ini juga udah mendukung fitur Fast Charging Sehingga kalau kita ngecharge dari kondisi 19% sampai kurang lebih 83% Itu bisa didapatkan dalam waktu kurang lebih 1 jam Kesimpulannya, ASUS VivoBook Pro 14 dengan Core i7-11370H Memang diperuntukkan untuk kamu para editor profesional Ya maka dari itu namanya VivoBook Pro Layar ASUS OLED dengan resolusi 2.8K dan 133% sRGB Tentu bakal membanyakan mata para editor Selain itu, laptop ini juga udah bisa dipakai main game mainstream maupun AAA Jadi bisa dibilang juga kalau laptop ini tetap cocok untuk semua orang Kecuali buat kamu yang hardcore gamer Aku lebih menyarankan ambil laptop gaming aja Tapi kalau kamu editor profesional atau calon editor profesional Laptop ini merupakan pilihan yang terbaik Sekian review dari Rah Gadget Kalau kamu suka silahkan di like Kalau gak suka silahkan di dislike juga Dan kalau kamu ada pertanyaan, kritik, saran, ataupun request untuk konten selanjutnya Silahkan drop di kolom komentar Selain itu buat kamu yang sedang nyari laptop di harga 6 juta, 7 juta, 8 juta, atau 9 juta Kamu bisa cek deskripsi dan disana bisa menemukan rekomendasi laptop terbaik di harga-harga tersebut Oke terima kasih buat yang sudah nonton Dan kita ketemu di video selanjutnya Ya selanjutnya kita akan ngebahas rekomendasi lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton